Tiga hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 Istana Merdeka mulai bersiap. Gladikotor upacara peringatan Hari Kemerdekaan mulai dilaksanakan sejak pukul 9.45 pagi waktu Indonesia Barat. Persiapan detik-detik proklamasi Republik Indonesia dilaksanakan di lapangan Istana Merdeka. Pasukan kirap bendera pusaka juga ikut serta dalam gladikotor kali ini. Termasuk para calon pengibar bendera pusaka yang nantinya akan bertugas untuk mengibarkan bendera pusaka. Pada gladikotor ini juga diikuti oleh peserta upacara yang terdiri dari empat matra yaitu Kesatuan TNI dari Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Para pasukan pengibar bendera pusaka melakukan gladikotor untuk mempersiapkan diri jelang upacara peringatan Hutri ke-74 di Istana Merdeka. Bagaimana persiapannya? Kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Hemas Sikolitika yang berada di Istana Merdeka, Jakarta. Selamat siang, Hemas. Bagaimana persiapan paski berakas sejauh ini saat pelaksanaan gladikotor tadi? Selamat siang, Lady dan Maggie. Untuk siang ini memang dilaksanakan gladikotor pertama untuk para peserta upacara maupun juga dari calon pengibar bendera pusaka yang akan menjadi salah satunya fokus utama untuk para peserta upacara nanti diperingatan hari kemerdekaan 17 Agustus. Mereka sudah melaksanakan gladikotor sejak pukul 9.45 dan memang waktu pelaksananya sendiri disamakan dengan nanti upacara peringatan tanggal 17 Agustus tepat pukul 10 di mana nanti juga akan terdengar meriam dengan meriam peringatan untuk detik-detik proklamasi. Dan tadi memang sudah berjalan dengan cukup lancar. Ada tim B dari mereka sudah melakukan kegiatan ini dengan baik dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar untuk pengibaran sendiri latihannya sudah dilakukan dengan baik oleh para capasca ini. Dan nantinya para capasca ini baru akan mengetahui di mana yang akan menjadi pengibar maupun petugas pada hari H atau pada tanggal 17 Agustus sendiri. Dan pengumuman ini nantinya akan langsung dibacakan oleh kepala Garni Sun. Termasuk juga untuk penunjukkan komandan pasukan atau danpas yang akan bertugas bersama dengan juga para pengibar bendera pusaka. Dan selain itu untuk nanti di tanggal 15 Agustus masih akan ada geladi bersih yaitu besok. Kita akan melakukan pengukuhan dan untuk pengukuhan itu sendiri akan dilakukan langsung dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di mana nantinya mereka akan dikukuhkan sebagai pengibar bendera pusaka. Karena sampai hari ini kita sebut sebagai calon pengibar karena mereka belum melaksanakan tugasnya dan nantinya Lady dan Maggie mereka setelah menjalani latihan yang hampir selama sebulan, hampir selama 30 hari dan kemudian nantinya mereka di sini pada tanggal 17 Agustus akan melaksanakan penaikan atau menaikan bendera pusaka dan menemukan bendera pusaka mereka hanya beraksi sekitar 30 menit kurang lebih dan kemudian nanti akan menjadi bagi mereka mungkin 3 nantinya itunya tentu akan menjadi bagi para putra-putri terpilih ini yang datang dan dikumpulkan dari 34 provisi dari seluruh Indonesia. Dan selain itu Lady tadi juga di Geladikotor ini telah diikuti oleh para peserta upacara yang juga terdiri dari empat mata seperti dari TNI yang tadi sempat disebutkan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Dan nantinya akan ada juga latihan penurunan yang akan dilakukan oleh para capaska ini kurang lebih akan dilaksanakan siang nanti dan mereka saat ini tengah beristirahat karena persiapan untuk mereka latihan penurunan sendiri baru akan dilaksanakan setelah mereka juga sholat berjamah. Maggie dan Lady Baik, terima kasih Hemas untuk informasi Anda melaporkan langsung dari Istana Berdeka Jakarta.